Kemudian kita campurkan dengan pengenalan mikroskop dan cara penakaian mikroskop dengan baik dan benar. Topik Uji Sensitifitas Antibiotika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pemeriksaan PCV atau pixel volume atau yang sering kita dengar sebagai hematoprit. Di sini sudah ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum pada hari ini. Yaitu yang pertama, ada mikro hematoprit centrifuge. Kemudian ada mikro hematoprit reader untuk membaca hasil dari hematopritnya nanti. Kemudian ada tabung hematoprit kapiler. Di sini ada dua, warna biru dan warna merah. Bedanya adalah jika warna biru ini, dia tidak menggunakan antikoagulan. Sedangkan yang merah ini sudah disertai dengan antikoagulan. Kemudian ada plastisin, kemudian darah yang di sini sudah memakai antikoagulan eta. Dan yang terakhir adalah tisu kering. Baiklah, untuk selanjutnya, nanti kita akan melakukan pemeriksaan hematoprit menggunakan metode mikro. Yang akan kita gunakan antara dua tabung kapiler ini adalah yang biru, yaitu yang tanpa heparin atau tanpa antikoagulan. Karena di sini kita sudah menggunakan sampel dengan antikoagulan eta. Pertama, kita ambil sampel darah ini dengan menggunakan tabung hematoprit kapiler yang warna biru. Di sini kita punya dua sampel darah ya. Ada laki-laki dan perempuan. Kita ambil dua. Sebelum kita lakukan pemeriksaan, selalu homogenisasi sampel yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Kita isi sampai dengan kira-kira dua per tiga dari tabung tersebut. Lalu sambil kita tutup ujungnya, kita bersihkan bagian luarnya dengan tisu kering. Lalu kita tanamkan pada plastisin untuk menutup ujung bawahnya. Sampai seperti ini, tertutup bagian bawah sehingga darah tidak lagi keluar. Kemudian kita letakkan dulu darah spasisin sambil kita mengambil untuk sampel yang kedua. Kita lakukan hal yang sama pada sampel yang kedua. Ya, sudah kita letakkan di plastisin terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan pemusingan atau centrifuge pada dua sampel yang akan kita tersisa ini. Langkah awal adalah kita nyalakan terlebih dahulu alat centrifugenya. Kemudian kita buka, tutup centrifugenya. Kita letakkan tabungnya, untuk reagen pertama kita letakkan pada nomor satu. Sedangkan untuk yang kedua kita taruh di nomor 13. Untuk peletakannya sendiri, diusahakan adalah jika kita hanya dua sampel seperti ini, maka ditaruh di lawannya seperti itu. Walaupun hanya ada satu sampel, maka lawannya boleh menggunakan tabung yang kosong. Ya, selanjutnya kita akan melakukan centrifuge pada dua sampel tersebut. Kita tutup centrifugenya, kemudian kita akan lakukan pemusingan dengan kecepatan 11.500 sampai dengan 15.000 RPM selama 5 menit. Baiklah, setelah selesai di centrifuge, kita ambil sampelnya untuk kita baca di mikro hematototip hidupnya. Kita ambil tadi untuk yang sampel satu, laki-laki ya, itu ada di nomor satu. Kemudian yang sampel dua, yang perempuan, itu ada di nomor 13. Ini ya, hasil dari centrifugenya, akan terbentuk pemisahan antara plasma dan sel darah yang di bagian bawah. Selanjutnya kita akan melakukan pembacaan dengan alat mikro hematotopit reader. Sini kita pasang sampelnya. Yang sampel satu. Sini laki-laki ya. Kita baca dengan memastikan bagian plastisinnya tadi berada sejajar dengan nol. Kemudian kita paskan juga bagian ujung dari plasmanya, bagian atasnya itu sejajar dengan garis yang atas ini. Setelah sudah, sudah pas, kemudian kita geser bagian tengahnya ini. Pada garis putihnya ini kita tepatkan pada perbatasan antara plasma dengan sel darah. Kemudian kita baca hasilnya. Kita luruskan, kita baca hasilnya. Adalah 48%. Baiklah, selanjutnya kita ke sampel yang kedua. Yang ini perempuan. Sama caranya seperti yang tadi, bagian tempul sejajar dengan nol, kemudian bagian atas kita paskan dengan garis yang paling atas ini. Kemudian kita cari yang sesuai perbatasannya. Nah, ini antara 37%. 37%. Nah, ini kita sudah dapatkan. Hasil dari pemeriksaan hematokrit ini untuk laki-laki 48% dan untuk perempuan 37%. Baiklah, sekian praktikum hematokrit pada kesempatan kali ini. Silahkan teman-teman diskusikan atas hasil dari praktikum yang tadi sudah kita praktekkan. Apakah kedua hasilnya termasuk normal atau bagaimana? Silahkan diskusikan. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.